Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Ayala Hakim Hari ini pada pertemuan minggu ke-8 segmen pertama kita akan belajar tentang kimia kristal dan juga ikatan ion Selamat mengikuti Untuk disebut sebagai mineral ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Yang pertama bentuknya adalah padatan kemudian terbentuk secara natural bersifat anorganik mempunyai struktur atom yang teratur serta mempunyai rumus kimia yang tertentu Jadi hampir terdapat 5.000 jenis mineral dan ke-5.000 mineral tersebut itu bisa diidentifikasi dengan keteraturan yang ada dan juga masing-masing mineral itu mempunyai sifat yang unik sehingga kita bisa memahami bagaimana struktur kristal maupun mineral tersebut Kita tahu bahwa mineral itu tersusun secara kristalin artinya mempunyai susunan atom yang teratur Prinsip keteraturan ini digunakan untuk mengetahui struktur dari mineral dimana von Lauer pada tahun 1912 menggunakan prinsip difraksi dari sinar X untuk melihat bagaimana susunan atom dari sebuah kristal Kemudian atom-atom ini karena berikatan dengan atom yang lain akan membentuk senyawa kemudian ketika berikatan dengan senyawa yang lain maka akan membentuk sebuah padatan yang disebut sebagai mineral atom itu disusun oleh inti yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh satu elektron atau lebih dan membentuk bola yang jaraknya dari masing-masing kulit pada bola tersebut itu dinyatakan dalam angstrom kemudian jarak ini atau radius itu tidak hanya bergantung pada sifat unsurnya tetapi juga tergantung pada bagaimana kondisi yang ionisasinya dan juga bagaimana jenis ikatannya kita akan lihat disini jika ada notasi seperti ini maka di bagian atas ini yang disebut sebagai nomor atom kemudian ini adalah simbol unsurnya di bagian bawah ada yang disebut sebagai nomor masa ataupun masa dari atom dan ini adalah contoh dari unsur yang sedang kita amati atom yang tidak menunjukkan kecenderungan reaksi kimia misalkan gas mulia itu cenderung mempunyai konfigurasi elektron yang stabil sedangkan atom yang menunjukkan adanya kecenderungan dengan reaksi kimia maka dia akan membentuk konfigurasi untuk mencapai sebuah kestabilan sehingga ada proses reaksi yang disebut sebagai reaksi kimia dimana konfigurasi ini bisa terbentuk melalui beberapa ikatan yang pertama adalah ikatan ion yang kedua adalah ikatan kovalen pada ikatan ion atom itu akan menerima ataupun memperoleh elektron sedangkan pada ikatan kovalen seperti namanya kovalen maka dia akan menggunakan atom secara bersama-sama ataupun sharing elektron kita akan lihat satu persatu yang pertama adalah ikatan ion kita disini lihat kita mempunyai unsur sodium ataupun potasium yang mempunyai satu muatan positif dia cenderung bisa berikatan dengan ion klorin yang mempunyai satu elektronegatif dimana karena kedua unsur ini saling bertemu maka akan terbentuk senyawa yang membentuk mineral NaCl yaitu halid ataupun mineral silvit yang tersusun oleh potasium dan klorida disini kita bisa lihat ikatan ion ini terbentuk karena adanya perpindahan dari atom yang ada di unsur Na untuk melengkapi unsur yang ada di Cl sehingga unsur kedua unsur ini membentuk ikatan yang disebut sebagai ikatan ion pada sodium kita lihat ada satu buah elektron berada di kulit terluar sedangkan pada klorin sudah ada tujuh elektron yang ada di kulit terluar untuk mencapai konfigurasi gas mulia maka sodium harus melepaskan satu buah elektron untuk membentuk konfigurasi elektron neon sedangkan klorin harus menerima ataupun menambah satu buah elektron untuk membuat konfigurasi dari argon adanya ikatan antara sodium dan klorin ini membentuk adanya sebuah ikatan yang saling tarik menarik sehingga terbentuklah ikatan ion kita lihat bahwa ikatan ion itu hampir ada di dalam senyawa-senyawa seperti mineral dan semuanya itu teramati kecuali pada unsur natif dan juga surida mineral yang mempunyai ikatan ion itu cenderung mudah larut pada kelarut polar kita bisa mudah melarutkan garam misalkan NACL ataupun KCL dengan bantuan air mineral dengan ikatan ion itu mempunyai kekerasan ataupun densitas yang relatif sedang tetapi titik leleh dari mineral-mineral ini itu cukup tinggi kemudian material ini merupakan isolator yang baik karena cenderungannya untuk tidak menghantarkan panas maupun listrik ikatan yang kedua adalah ikatan kovalen pada ikatan kovalen kulit terluar saling berbagi antara satu atom dengan atom yang lain sehingga didapatkan konfigurasi yang lebih stabil sebagai contoh ada karbon yang berikatan seperti ini dimana kita bisa melihat satu buah atom karbon yang berada di kulit terluar itu akan terikat dengan atom karbon yang lain kita bisa juga berikan contoh misalkan pada oksigen ataupun pada gas H2 pada penulisan unsur hidrogen maka kita bisa menuliskan dengan satu buah garis seperti ini tetapi pada jenis ikatan kovalen ganda maka dituliskan dalam double seperti ini ikatan yang lain adalah ikatan logam dimana ikatan ini tersusun oleh kombinasi dari usur-usur logam logam umumnya berbentuk padatan pada temperatur ruangan dan juga pada tekanan ruangan tetapi ada juga logam yang berbentuk cair pada temperatur dan tekanan di ruangan antara lain merkuri dan juga galium kemudian ikatan atom yang bermuatan positif itu akan dikelilingi oleh ikatan yang bermuatan negatif dimana disini kita bisa lihat ilustrasinya bahwa masing-masing unsur positif akan dikelilingi oleh satu buah unsur yang negatif ikatan logam ikatan logam mempunyai konduktivitas yang lebih baik dibandingkan ikatan ion dan juga ikatan kovalen kemudian jenis ikatan ini akan memberikan nuansa yang berbeda dibandingkan ikatan ion ataupun ikatan kovalen dimana kilap dari ikatan logam itu akan lebih tinggi dibandingkan ikatan yang lainnya kemudian ikatan logam mineral-mineral dengan ikatan logam itu umumnya mudah ditempa dan mempunyai titik leleh dan didih yang tinggi juga contoh dari mineral yang mempunyai ikatan logam antara lain unsur-unsur yang terbentuk secara netif seperti tembaga besi maupun emas dan juga unsur-unsur sulfida seperti pirit ini adalah resume dari ikatan ion kovalen dan logam teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana jenis ikatannya apakah ikatan ini mudah dipisahkan satu dengan yang lainnya jenis-jenis kilapnya kemudian tipe pengantaran panas maupun listriknya apakah dia isolator maupun konduktor demikian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati